Kecelakaan mobil tabrak motor terjadi di Jalan Raya Pakis-Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Kamis, 29 Juni 2023, pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Tommy Hermawan, 30 tahun, pengendara mobil Suzuki IPV Nopol N1608GS, diduga mengantuk hingga menabrak dua motor dari arah berlawan. Akibat kecelakaan ini, dua kakak beradik yang berboncengan meninggal dunia di tempat, sedang tiga korban lainnya mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnis Juita Manurung, menyebutkan korban yang meninggal merupakan satu keluarga yang mengendarai Honda Scoopy Nopol N3685EBZ, yakni Anissa Fitriani, 19 tahun, membonceng Desi Ayunovita Sari, 8 tahun, dan Suciani, 39 tahun. Mereka merupakan warga Desa Selamparejo, Kecanatan Jabung, Kabupaten Malang. Yang meninggal dunia korban atas nama Anissa dan Desi, selanjutnya dievakuasi di Ras Saiful Anwar Kota Malang. Sedangkan Suciani mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Pakis, ucap Agnis. Sedangkan korban lainnya, pengendara Yamaha Jupit Z dengan Nopol N3830ECL, Asnawi 36 tahun dan Aira Sabihano Fiasari 5 tahun keduanya warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis mengalami luka-luka. Agnis menjelaskan kecelakaan maut terjadi bermula dari Tommy, pengendaraan mobil APV melaju dari arah Kecamatan Tumpang ke Pakis. Setibanya di TKP, Tommy lepas kendali diduga mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya masuk kelajur kanan. Secara bersamaan, dari arah berlawanan melaju motor Honda Scoopy yang dikendarai Anissa dan motor Yamaha yang dikendarai Asnawi. Karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrak depan berakibat korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka, tukasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!